Ratu PNPM GSC Natalia Moningka jalani sidang perdana dugaan korupsi. Setelah melalui beberapa agenda penyidikan akhirnya kasus dugaan korupsi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, PNPM Mandiri Pedesaan Generasi Sehat Cerdas GSC dengan terdakwa Natalia Moningka disidangkan di Pengadilan Negeri Ambon Kamis 26 Oktober. Ratu GSC Kecamatan Teonila Serlua Waipia Kabupaten Maluku Tengah Natalia Moningka didakwa oleh JPU menatap sinaga terbukti melakukan korupsi dana GSC Kecamatan TNS tahun 2013 hingga 2015 sebesar 1,4 miliar rupiah dari total dana yang dicairkan 1,7 miliar rupiah. Menurut JPU dalam dakwaannya modus yang dijalankan oleh bendahara GSC Natalia Moningka adalah menarik sejumlah dana tanpa sepengetahuan milik spesimen dan tidak disalurkan ke negeri-negeri penerima sasaran. Diketahui modus yang digunakan Natalia Moningka yakni memalsukan tanda tangan ketua dan fasilitator kecamatan untuk mencairkan dana miliaran rupiah tersebut. Dana itu sebagian disalurkan untuk membiayai program GSC di 18 desa di kecamatan TNS Waipia, sebagian besar lainnya tidak disalurkan. Dana miliaran rupiah yang dicairkan oleh Moningka digunakan untuk kepentingan pribadi. Antara lain, bisnis batu bacan, membuka toko sembako di pasar terminal Waipia, membeli dua bidang tanah serta satu unit mobil Avanza, sedangkan sisanya untuk biaya pernikahan dan merfoya-foya. Dalam dakwaan premier, JPU mencerat Sang Ratu GSC Natalia Moningka, Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat 1 Yungto Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999. Pasal subsidiari yang didakuakan yakni Pasal 3 Yungto Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, serta Pasal dakwaan subsidiari yakni Pasal 9 Yungto Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Bahwa ketakuan datang yang memindah selaku pendaharan uang ini kemulauan kegiatan jawabannya di lasuang yang akan berhasil surat keputusan kepala peneraya masyarakat dan pemerintah-pemerintah dari yang pantai mayu buka dengan tujuan akibat perbuatan tersangka sejumlah program bantuan pendidikan dan pelayanan kesehatan di posyando pada kecamatan TNS Ypia saat ini mandek. Mandeknya program GSC dimaksud disebabkan rekening GSC untuk kecamatan TNS Ypia sementara ini ditahan oleh instansi vertikal di Provinsi Maluku yang membawahi program GSC dimaksud. Tersangka Natalia Monningka dikenakan Pasal 2, 3, dan 9 Undang-Undang Tipikor dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.